Rapat paripurna istimewa diawali dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Banka Priodeu 2019-2024 Iskandar yang memandu sebelum pelantikan. Selanjutnya dilakukan pembacaan surat keputusan Gubernur Banka Belitung oleh pelaksana tugas Sekwan DPRD Banka Al-Imron terkait pemberhentian anggota DPRD Banka 2019-2024 dan pelantikan anggota DPRD Banka 2024-2029. Pelantikan ditandai pengucapan janji sumpah dan jabatan 35 anggota DPRD Banka yang terpilih untuk Priodeu 2024-2029 dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sungeliat dan Pemuka Agama. Lalu dilakukan penanda tanganan berita acara pelantikan juga penyematan PIN 35 anggota DPRD Banka Priodeu 2024-2029. Pelantikan anggota DPRD Banka dihadiri sejumlah tamu undangan seperti penjabat Bupati Banka, Forkopimda, Kepala OPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama di Kabupaten Banka. Selain itu, tampak dihadiri keluarga dari 35 anggota DPRD Banka terpilih. Rapat paripurna kemudian dilakukan pemilihan pimpinan DPRD Banka sementara yang disampaikan oleh PLT Sekuan DPRD Banka Al-Imron. Pimpinan sementara DPRD Banka diantaranya berdasarkan hasil pemilu 2024. Keputusan KPU Kabupaten Banka soal perolehan kursi pemilu anggota DPRD Banka tahun 2024. Diketahui Partai Pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Banka adalah PDI Perjuangan. Sehingga diumumkan pimpinan sementara DPRD Banka hasil pemilu 2024 yaitu Jumadi dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD Banka dan Hendra Yunus dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua DPRD Banka. Sekarang ini juga kenapa? Kita sudah menggunakan perjalanan untuk kejahatan untuk besok pagi. Kita sudah menggunakan kegiatan-kegiatan di DPRD. Kita ingin agar pimpinan baga DPRD yang baru berlatih 2024-2029 ini menjaga maaf pimpinan baga. Dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat di Leda, sesuai dengan kebutuhan yang ada porsi anggaran di DPRD. Sekarang ini karena kondisi keuangan dari Kepupaten Banka tidak baik-baik saja. Sebab itu kami menerahkan sekali sebagai keras mentara agar sinerginya antara eksekutif dan dipensatif itu terbangun lagi. Pimpinan sementara DPRD Banka Jumadi yang melanjutkan rapat paripurna mengatakan pimpinan sementara nantinya akan memiliki tugas pemimpin rapat, membentuk fraksi dan memilih pimpinan DPRD Banka Definitif. Pihaknya mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang telah membantu jalannya pemilu 2024 di Kepupaten Banka yang berjalan lancar hingga pelantikan. Dari Kepupaten Banka, Firman Syah, TVRI Banka Belitung melaporkan.